Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa Di video kali ini guys, saya mau review PC terbaru saya Ya bukan PC terbaru saya sih, bukan milik saya Tapi milik teman kerja saya, teman kantor saya Yaitu menggunakan core processor, processor core i7 guys Ya 10700 dan menggunakan motherboard MSI B460M Mortar Dan serta power supply nya menggunakan APCO Encore 500W Full Modular Dan yang paling penting di sini guys, saya itu yang paling suka adalah Casing PC yang sangat gaga, yang sangat keren dan gratis 4 fan RGB, serta tempered glass guys Wah, tempered glass nya gak main-main guys, berat ya Memang benar-benar, ya tempered glass cuma berat Jadi kesannya sangat gaga dan sangat keren guys Oke, yaitu menggunakan casing PC APCO Encore tipe TOR Namanya aja tipe TOR, berarti tipe yang sangat kuat dan gaga Nah, ya kelihatan kan guys, ya cukup keren Ya bukan cukup, sangat keren dan ciamik soro guys Oke guys, saya akan mereview semuanya ya PC rakitan terbaru saya Dan kenapa saya memilih ini-ini ya Terus dukung channel ini guys, dengan cara klik subscribe, like dan komen Oke, mari kita segera review produk yang cukup keren ini Bukan cukup keren lagi, sangat keren ini guys Langsung ke TKB guys, cek it out Sejak kedatangan casing PC ini, dosenya itu sangat besar guys Karena memang casing PC ini, bentuknya itu tinggi dan gede banget Ketika saya membukanya ya, terasa sangat berat Karena memang sudah terpasang komponen-komponen PC ya Tapi memang pada dasarnya casing PC ini, memang mantep beratnya guys Joss banget ini Untuk casing Tornya sendiri, ukurannya 205mm x 420 x 430mm guys Dan sudah include 4 buah fan RGB 3 RGB di bagian depan Serta 1 RGB fan-nya di bagian belakang guys Motherboard yang masuk di dalam casing ini Ukurannya ATX, micro ATX, serta mini ITX guys Untuk port di bagian atas, ada USB 3, ada 1 buah, 2 buah USB 2 Di sini jack audio-nya, di sini jack microphone-nya Di bagian ini lampu indikator-nya, dan di bagian ini tombol reset-nya Dan yang terakhir tombol power on-nya guys Di bagian ini adalah kasa magnetik-nya ya guys Sekarang di bagian set panel-nya kita juga mendapatkan tempered glass ya Tempered glass ini sangat kokoh sekali guys, dan sangat tebal ya Mantep lah pokoknya, beratnya juga sangat meyakinkan Casing ini bisa menampung 2 hard disk ya Dan juga SSD-nya sampai jumlahnya 6 biji guys Untuk pemasang GPU-nya, support sampai maksimal 350mm Dan untuk yang CPU cooler-nya, maksimal tingginya itu 165mm guys Untuk di bagian belakang casing, jangan khawatir ya Untuk tempat kabel manajemennya itu sangat luas guys Jadi ada tempat space ya Untuk menyimpan kabel-kabel apapun di bagian ini guys Dengan kondisi yang baik Untuk menanyakan harga dari casing torch Upco Encore ini Itu saya kasih di bagian deskripsi ya guys Just ya, banget Sekarang waktunya untuk menjelaskan komponen-komponen Atau hardware yang saya pasang atau yang saya install Dan saya rakit di komputer ini guys Yang pertama, saya memakai prosesor Core i7-10700 Box LGA-1200 Dengan jumlah Core-nya 8 dan jumlah Thread-nya 16 guys Dengan prosesor base frekuensinya 2,9 Dengan charger-nya 16 MB Serta TDP-nya 65 Watt guys Dengan mempunyai grafis prosesor Intel UHD Grafis 630 Yang bisa memori maksimal 64 GB guys Untuk motherboard-nya, saya memakai motherboard MSI-MAG-B460M Mortal Yang sudah support 10 generation Intel Core Support DDR4 memory Yang bisa mencapai up to 128 GB dual channel guys Slot expansion-nya ada 2 PCIe 3.0 x 16 Ada 1 buah PCIe 3.0 x 1 Untuk bagian shutter port-nya ada 6 guys Semuanya kecepatan 6 GB per second Ada 2 buah M.2 slot Ini saya kasih spek lengkap dari motherboard MSI-MAG-B460M Mortal Untuk CPU cooler-nya, saya memakai iQ Dark Flash Dark Void RGB Cocok digunakan untuk soket Intel Cocok digunakan untuk soket Intel maupun AMD Dari LGA 775 sampai 1155, 1156 dan 1200 guys Dengan TDP-nya 150 Watt Berikut ini spek lengkap dari iQ Dark Flash Dark Void ini RGB CPU cooler-nya guys Untuk urusan Storage Operating System Saya memakai SSD Adata XPG-SX6000 Pro Dengan ukuran kapasitas 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 guys Untuk kecepatan read-nya bisa mencapai 2100 MB per second Dan kecepatan write-nya bisa mencapai 1500 MB per second guys Berikut ini spek dari Adata SSD XPG-SX6000 Pro 256 GB guys Untuk storage Hard Disk-nya Saya memakai Seagate Barakuda 2 TB guys Dengan kecepatan 7200 RPM Serta charge-nya 256 MB guys Untuk urusan Power Supply Saya percayakan dengan Power Supply dari Upco Encore Mighty 500W Full Modular Dengan tingkat efisiensi sampai 85% Dan sertifikat 80 plus 230 V Untuk port-portnya ada 1x24 atau 20 plus 4 pin Ada 1 kabel 8 atau 4 plus 4 pin Ada 2 kabel 8 atau 6 plus 2 pin Terus ada 3 kabel 4 pin IDE Dan 6 kabel untuk SATA guys Untuk urusan memori Saya menggunakan memori Adata Spectrix D50 16GB 2x8GB DDR4 3000 guys Dengan RGB Memory Modul Dengan warnanya Tombstone White DDR4 3000 MHz PC4 24000 guys Dengan voltage-nya 1,35 V Oh iya Hampir lupa Saya belum menjelaskan Di bagian bawah casing ini Di bagian bawah ini Ada Kasa Magnetic Jadi lebih bersih nantinya Kalau menggunakan Kasa Magnetic Ini untuk dibuat-dubunya guys Serta ada 4 kaki yang cukup kuat Untuk menopang casing ini guys Jadi kelihatan ya Sangat gagah sekali Kakinya ini cukup kuat sekali guys Oke inilah hasilnya PC Yang saya pilih untuk dirakit Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kalian Untuk rakitan tahun 2022 ini guys Di dalam casing yang super gagah Super ciamik Apko Encore Tor Casing PC ini guys Oke guys Sangat keren kan PC rakitan kali ini Casing PC-nya Sangat gagah Sangat tokoh Dan Sangat keren guys Oke Demikian video kali ini guys Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Yang ingin Punya Rakitan PC yang Sangat keren Dan menggunakan casing PC Tor ini guys Oke Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk terus share Ke teman-teman guys Agar video ini Bisa bermanfaat Ke teman-teman yang lain Dan yang paling penting Jangan lupa Untuk terus dukung channel ini guys Dengan cara Klik subscribe Like dan komen Dan Bunyikan loncengnya Biar kalian Ada video-video terbaru Ada notifikasinya Sehingga kalian Tidak ketinggalan Dengan video-video Dari Papa Yesa Yang terbaru Jangan lupa Untuk terus jaga kesehatan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dari Papa Yesa Bye Bye Saya gidot Sub indo by broth3rmax